Selamat pagi Bapak dan Ibu semua, kita ada di panel 8 tema pendidikan HAM untuk mendorong kebebasan sipil. Panel pertama yang akan presentasi saya ingin menyapa Mas Ahmad Arief Widianto dan Mbak Fitriatul Hasamah ya, dari UNM Malang yang akan presentasi tentang berjuang dari dalam pendidikan agama dan penguatan HAM bagi penghayat kepercayaan di Sukoreno, Jember ya. Mas Arief dan Mbak Fitriatul, rahmat pagi Mas Ahmad Arief Widianto, menempuh S1 Jurisan Sosiologi UN Tunan Kalijaga dan S2 di UGM. Fokus lebih pada Sosiologi Agama dan Budaya dan melakukan penelitian banyak tentang isu radikalisasi ya, Mas Ahmad Arief ya, dan Fellowship CRCS 2021. Sementara Mbak Fitriatul baru saja lulus untuk studi pendidikan UNM Malang dan aktif mengikuti kegiatan akademik penelitian penulisan di berbagai jurnal. Silahkan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu. Salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Ahmad Arief Widianto. Saya, peserta rekan saya, Fitriatul Hasana, dari Universitas Negeri Malang, atau sering disebut sebagai UM, UM1 ya. Karena ada UM2, yaitu UM-M. Sekarang sebutnya IGIP ya. Pada kali sepatnya kali ini, kami berdua akan menyampaikan hasil dari, ini sebenarnya penelitian ya, penelitian yang saya lakukan bersama Mbak Fitri selama 2 tahun ya. Kemudian dipecah menjadi beberapa topik penulisan. Nah, pada kali ini, isu yang akan kami bahas adalah tentang pendidikan kepercayaan ya, bagi para penghayat, kepercayaan, pengalaman, dan penuhnya perjalanan di Soekorono. Nah, nanti teksnya yang pertama, saya akan menyampaikan dulu sebagai pengantar, kenapa isu ini penting untuk dibahas, apa urgensinya, dan bagaimana kemudian respon lokal terhadap berbagai bentuk diskriminasi, terutama dalam pendidikan kepercayaan bagi penghayat, melalui serangkaian upaya-upaya yang berbasis pada kemampuan internal mereka, dan kemudian juga mengutamakan aspek budaya untuk merespon kebijakan-kebijakan publik yang sifatnya diskriminatif. Dari adanya diskriminasi dalam pelayanan pendidikan bagi kepercayaan atau penghayat di Soekorono, Sebelumnya, mungkin saya berikan gambaran sekat belia ringkas dulu bagaimana kondisi desa Soekorono. Desa Soekorono itu merupakan desa yang mendapat perhagaan sebagai desa Pancasila, karena dinilai mampu mengelola keragaman, sehingga terbentuk kerukunan umat beragaman di sana. Nah, perlu diketahui bahwa satu desa itu ada beberapa gang yang di situ terdiri dari beberapa pemeluk agama, dan penghayat kepercayaan. Ada dua penghayat kepercayaan, ada lima agama mayoritas, atau yang mungkin yang sering disebut orang itu agama resmi, meskipun itu sangat bermasalah sebenarnya secara konseptual. Nah, karena kehadiran penghayat ini sebagai mayoritas, di situ ada lima puluh penghayat kepercayaan. Itu mereka sekolah, di sekolahnya umat Kristen, katolik. Di situ ada. Nah, memang kesempatan untuk sekolah di sana sangat besar, tapi ketika itu terkait dengan pendidikan kepercayaan, saya mau menyebut pendidikan agama itu agak sulit, karena secara konseptual itu muncul polemik terkait pendidikan agama sendiri. Jadi bahasa agama itu sendiri memang itu secara enggak langsung dapat memarginalkan di kelompok-kelompok penghayat kepercayaan, karena itu tidak terakomodasi dalam resmi itu. Nah, pada prakteknya kemudian muncul beragam bentuk diskriminasi, karena kelompok penghayat ini tidak mendapatkan pendidikan kepercayaan, justru malah sebaliknya mereka agak dipaksa untuk mengikuti kegiatan keagamaan, kemudian mendengarkan materi-materi. Jadi secara intinya adalah, secara enggak langsung itu ada upaya, selain diskriminasi, jadi untuk terbuka sebagai proliterasi, jadi ada upaya untuk mengajak secara diam-diam untuk masuk ke agama tertentu, terutama agama mayoritas. Oleh karena itu kemudian di sini saya melihat, tapi kemudian ada semacam upaya dari pemeluh penghayat kepercayaan itu, mereka kemudian berinisiasi. Tidak melawannya secara frontal, secara sistem yang nyata, tapi kemudian mereka membentuk kekuatan internal dari dalam kelompok itu sendiri, dengan berbagai upaya pendidikan secara informal untuk mengajarkan pendidikan kepercayaan bagi para pemeluhnya itu, dengan memanfaatkan waktu, memanfaatkan institusi yang disediakan di situ, dan kebijakan-kebijakan yang itu masih bisa diperlaksikan. Karena memang di sana diperbolehkan, tapi untuk pendidikan sendiri itu masih ada hambatan. Nah, kesempatan inilah kemudian yang digunakan oleh para tokoh kepercayaan ini untuk membuat jaringan di masyarakat, jaringan sosial masyarakat, untuk memapankan keberadaan mereka, karena sebelumnya mereka itu dianggap itu sebuah tantangan bagi pengembangan agama mayoritas. Nah, upaya-upaya dari kelompok internal Sabto Darmo sendiri, itu kemudian dengan memanfaatkan jaringan sosial di bentuknya, terutama melalui salah satu pokoknya, itu berusaha secara perlahan, namun pasti itu mempengaruhi kebijakan-kebijakan supaya punya power, terutama di FKUB, level desa itu, untuk mendapatkan akses dalam pelayanan pendidikan kepercayaan. Nah, di sini kami akan menyampaikan bagaimana bentuk diskriminasi dari pendidikan kepercayaan bagi pengayai Sponten Moskutno, yang kedua bagaimana upaya-upaya perjuangan internal dari Lompok Superno, untuk mendapatkan pendidikan kepercayaan. Dan yang ketiga, dan ini yang menurut saya itu level D, dari penuhnya artikel yang kemanakan bahwa sini, meskipun ini bukan hal yang baru, tapi level D bagi saya adalah bahwa selain mereka memberikan atau menginternalisasikan nilai-nilai kepercayaan Loto Darmo, juga disitu silipkan nilai-nilai penguatan HAM. Kita tahu bahwa ada di dalam warah Bitu itu, atau ajarannya percayaan itu, itu ada nilai-nilai penguatan hak as manusia jelit nasionalisme. Meskipun saya kemarin tertarik diskusi yang sore itu, ada yang menyatakan bahwa setara tidak langsung nasionalisme itu bertentangan dengan hak as manusia. Ini mungkin poin baru ya, poin baru ya, kemarin diskusi itu, poin baru ya saya. untuk dielaborasi lebih lanjut. Nah, itu menurut saya yang menjadi urgensi dari artikel ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fitri Khasana. Mbak Fitri ini penelitian di sana beberapa tahun, dan juga lokal orang sana ya. Maksudnya, mungkin lebih banyak tahu bagaimana perkembangan konsultasi di sana. Baik. untuk hasil dan pembahasan di sini, kami membagi menjadi tiga bagian. Yang pertama terkait kasus pendidikan agama bagi penghayat, polemik, dan tantangan. Yang kedua ada upaya komunitas penghayat untuk mendapatkan pengajaran agama, di mana dalam poin kedua ini, saya akan menjelaskan bagaimana komunitas penghayat ini mendapatkan pengajaran agama secara informal yang dibangun oleh tokoh penghayat itu sendiri untuk menginisiasi warga penghayat mendapatkan hak pendidikan kepercayaan bagi anak-anaknya. Terus yang ketiga ada pendekatan sosiologis dalam penguatan HAM dan KPP. Untuk pembahasan pertama terkait layanan pendidikan agama bagi penghayat, polemik, dan tantangan. Ada ketimpangan hak pendidikan kepercayaan bagi penghayat. Ketimpangan hak pendidikan kepercayaan bagi penghayat itu pada dasarnya diorientasikan terkait adanya pemilihan frasa pendidikan agama yang berorientasi terhadap tikotomi agama resmi dan tidak resmi. Sehingga berakibat terhadap ketimpangan layanan pendidikan dan perizinan terhadap penghayat. Sebagai mana yang kita ketahui, di lingkup sekolah formal, kata pendidikan agama ini sangat memarginalkan atau memarginalkan terhadap golongan minoritas, khususnya terhadap penghayat kepercayaan. Yang sebelumnya pada dasarnya sudah ada peraturan-peraturan terkait pengajaran bagi penghayat kepercayaan. Selanjutnya terkait pelanggaran KBP dan peraturan kemendikbud nomor 27 tahun 2016 bagi penghayat kepercayaan. Bagi penghayat kepercayaan, pas detesannya telah diatur dalam putusan kemendikbud nomor 27 tahun 2016 bagi penghayat kepercayaan. Namun realitas sosial di desa Sukorno masih terdapat beberapa diskriminasi ataupun marginalisasi yang lebih menyudutkan kelompok penghayat kepercayaan. Yang pertama ada penolakan pesatidik penghayat kepercayaan pada sekolah negeri di wilayah setempat. Pada dasarnya di desa Sukorno sudah banyak sekolah-sekolah negeri atau secara luas itu di Kecamatan Umbesar itu sudah banyak sekolah-sekolah negeri. Namun kasus pada tahun 2016 sampai 2019 itu masih banyak penolakan pesatidik penghayat kepercayaan pada sekolah negeri dengan alasan tidak tersedianya layanan pendidikan bagi penghayat kepercayaan. Lantas, bagi penghayat kepercayaan pada akhirnya mereka memutuskan untuk memilih sekolah swasta. Dengan syarat mereka masih diharuskan, dipaksakan untuk mengikuti salah satu pendidikan agama formal atau pendidikan agama mayoritas yang disediakan oleh sekolah. Nah, paksaan untuk mengikuti salah satu pendidikan agama resmi untuk mengisi, diorientasikan hanya untuk mengisi nilai agama. Jadi, warga penghayat kepercayaan dipaksakan untuk mengikuti salah satu pendidikan agama resmi ini hanya untuk mengisi nilai rapor pendidikan agama. Seperti itu. Dan yang ketiga, ada pembatasan pengajaran kepercayaan di lingkungan sosial. Untuk pembatasan pengajaran kepercayaan di lingkungan sosial ini, seperti kegiatan laku ritual dan kegiatan-kegiatan lainnya, pada desanya, masih terjadi pembatasan yang dilakukan oleh golongan mayoritas. Karena mereka beranggapan dengan berkembangnya penganut penghayat kepercayaan dapat merusak tatanan sosial, nilai, norma yang berkembang di masyarakat setempat. Yang ketiga, ada faktor penyebab diskriminasi pendidikan penghayat. Yang pertama, ada regulasi yang cenderung bias dan memihak umat beragama mayoritas. Sehingga dalam hal ini, regulasi-regulasi atau kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah setempat itu cenderung bias dan memihak umat agama mayoritas. Sehingga dari hal ini menyebabkan diskriminasi dan marginalisasi terhadap golongan minoritas, yakni terhadap penghayat kepercayaan. Yang kedua, lemahnya dukungan pemerintah dan umat agama resmi akibat identitas ganda penghayat kepercayaan. Sebelumnya, dapat kita ketahui bahwasannya penghayat kepercayaan di desa Sukarno ini masih memiliki identitas ganda yang pertama di identitas KTP maupun KK mereka masih menggunakan salah satu agama resmi. Hal ini diakibatkan karena mereka sulit melakukan konfergensi agama atau konfergensi dari agama menjadi penghayat kepercayaan. Hal ini dilakukan karena menurut pemerintah setempat, agama resmi ini digunakan untuk memudahkan seperti administrasi dan lain-lainnya untuk mendapatkan hal-hal sosial lainnya. Sehingga mereka untuk melakukan konfergensi agama mengalami kesulitan karena lemahnya dukungan dari pemerintah daerah dan umat agama resmi. Yang ketiga, ada paradigma sekteisem terhadap kepercayaan halus di desa Sukarno. Jadi, penghayat kepercayaan yakni satadharma dan ilmu sejati itu dianggap sebagai sekte yang dapat merusak budaya lokal yang ada di desa Sukarno tersebut. Selanjutnya, ada upaya komunitas penghayat untuk mendapatkan pengajaran agama. Dalam hal ini, komunitas penghayat untuk mendapatkan hak pendidikan agama melakukan beberapa terobosan atau iniasi melakukan pengajaran agama yakni dengan melakukan pengajaran informal. Untuk memperjuangkan hak atas layan pengajaran agama secara maksimal, toko penghayat membentuk komunitas pemuda perwakilan penghayat yang didampingi oleh tokoh masing-masing kepercayaan. Pengajaran dari dalam atau secara informal yang dilakukan kelompok penghayat tetap berada di bawah pengawasan pemerintah dan LKUV setempat. Ada pun pengajaran yang dilakukan oleh komunitas penghayat. Yang pertama, ada pengajaran penembah atau sujud, di mana pengajaran penembah ini dikhususkan untuk lebih menekankan terhadap pembelajaran secara teologis. Yang kedua, ada pengajaran HAM atau Kamisan, hari Kamis. Kajian ini mengarah terhadap amalan pelaksanaan wawarah pitu yang dilakukan oleh penghayat Sabta Dharma, di mana dalam wawarah pitu di poin kedua itu terdapat poin bahwasannya ada kewajiban bagi warga negara untuk mengabdi atau melaksanakan kewajiban-kewajiban di negaranya, namun mereka juga berhak memperoleh hak yang disediakan oleh negaranya. Jadi pada pengajian HAM ini warga penghayat lebih difokuskan bagaimana mereka sebenarnya menerima hak-hak bagi penghayat kepercayaan yang selama ini masih mengalami diskriminasi meskipun telah adanya kebijakan peraturan dan lain-lainnya. Yang ketiga ada sekolah Sabtu, yakni pengajaran pendidikan kepercayaan sebagaimana pendidikan agama di sekolah. Di mana pada sekolah Sabtu ini ada tokoh penghayat yang mengajarkan pendidikan kepercayaan yang telah dikeluarkan oleh kemeniput kan ada suatu buku pengajaran bagi penghayat itu sendiri. Baik, dalam hal ini kesimpulannya yang pertama KBP bersumber dari penguatan HAM. Tentanya pelanggaran KBP di tengah pluralitas agama di Kisah Sukarno disebabkan oleh rendahnya kesadaran HAM. Jadi marginalisasi dan diskriminasi yang terjadi di tengah pluralitas agama di Kisah Sukarno itu akibat yang utama adalah rendahnya kesadaran HAM. Yang kedua diskriminasi pengajaran agama di Kisah Sukarno hal ini diakibatkan oleh dominasi umat mayoritas dan hambatan terhadap perkembangan golongan penghayat dengan kebijakan yang cenderung diskriminatif dan lebih memihak terhadap golongan mayoritas atau agama resmi. Yang ketiga ada penguatan kesadaran HAM dan KBP dari komunitas dalam. Pengakomodasian KBP dalam rangka penguatan kesadaran HAM dilakukan melalui pendidikan informal yang dilakukan oleh komunitas penghayat kepercayaan itu sendiri sebagai upaya untuk mendapatkan hak pendidikan bagi penghayat setempat. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Fitri. Mbak Fitri menjelaskan. Jadi ada persoalan ini hak asasi manusia KBP ya. Persoalan di masyarakat Sakto Darmo ya. pemaksaan untuk mengisi KTP mengisi kom agama lalu kemudian ada pembatasan ini persis dalam kebebasan beragama dan berekspresi ada isu-isu pemaksaan isu koersen atau itu pembatasan juga ada. Lalu tapi juga ada upaya yang dilakukan dari dalam ini saya catat ya mengedukasi masyarakat di dalam sendiri untuk sadar haknya dengan beberapa tadi ya ada penembahan ada pengajian HAM dan itu untuk dengan sangat kritis menggarisbawai bahwa pentingnya kesadaran HAM sehingga masyarakat juga kemudian bisa menyadari dan menuntut haknya. Baik, kali ini hasil penelitannya. Terima kasih Mas Arief dan Mbak Fitri presentasinya.